Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel Sandri Gunung Channel selalu ngaji Selalu ngopi Kali ini saya ingin Menyampaikan Sekaligus kita minta doa bersama-sama Kita sampaikan kepada Beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar Rois Ampe BNU Dan juga Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Pada Kamis Tanggal berapa ini 12 Agustus tahun 2021 Beliau mengalami Kecelakaan di Tol jurusan Semarang Salatiga Tepatnya Pukul 5.30 Beliau Sekarang ini info yang Saya dapatkan sedang dirawat Di rumah sakit Salatiga RSUD Salatiga Tepatnya Nah Kronologinya Nanti saya Sampaikan Saya juga Tadinya kaget Karena beliau Kecelakaan itu Baru tadi pagi Dan saya mendengar itu Dan saya mendengar itu tadi sore Kemudian saya cross-check Saya cari-cari di media sosial Di Facebook Di Facebook Di ya di mana-mana lah Saya punya Facebook Di Youtube juga Dan juga Ternyata ada kiriman Dari grup-grup Grup WA itu Ada Keterangan Bahwa beliau Miftah G. Haji Miftah Makhir Memang Sudang kecelakaan Tadi pagi Dan sekarang ini Dirawat di RSUD Salatiga Ya kita doakan Semoga beliau Diberikan kesembuhan Sehingga dapat Membimbing kita semua Melanjutkan Perjuangan beliau Sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Dan Ro'is'am PBNU Ya Nah ini beritanya Yang saya dapatkan Dari beberapa grup Yang sudah saya rangkum Ya Jadi Beliau K. Haji Miftahul Akhiar Ro'is'am PBNU Dan juga ketua MUI Ketua umum MUI Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol Salatiga Pada Kamis 12 Agustus 2021 Nah ya Kira-kira Pukul 5.30 Nah Ini Kabar ini Juga Disampaikan Oleh L.P. Ma'arif PBNU Kiai Haji Zainal Arifin Zunaidi Beliau Menyatakan Bahwa Kiai Haji Miftahul Akhiar Saat ini Dalam kondisi Baik Dan sedang Dilakukan Perawatan Medis Di RSUD Kota Salatiga Alhamdulillah Beliau Tidak apa-apa Meskipun Foto yang Beredar itu Mobilnya Sampai Hancur Sahabat Semuanya Mobilnya Sampai Hancur Mobil warna Hitam Disini Disini Juga ada Fotonya Disini Juga ada Fotonya Yang bisa Dilihat Nanti Nah Yang terpenting Kali ini Kejadian itu Sedang diselidiki Oleh Kepolisian Waktu Setelah Insiden Kecelakaan Itu Tabrakan Jadi Nyeruduk Das Begitulah Nyeruduk Kemudian Mobil Keberkahan Bagi kita Semua Bisa menyimak Dan bisa Mendukakan Beliau Ke Haji Mirtal Akhir Dan Atas Doa kita Kepada Beliau Semoga Kita mendapatkan Ya Kebaikan Tersendirilah Dari doa Itu Semoga Beliau Diberikan Kesehatan Semoga Beliau Bisa Pulih Kembali Bisa Melaksanakan Aktivitas Seperti Biasanya Dan Untuk Teman-teman Jangan Lupa Pakai Masker Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh